Oh halo teman-teman semuanya Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat selalu ya Teman-teman Di video kali ini aku lagi main Revelation Dan aku terinspirasi Karena banyak yang komenan juga Komen di video-video aku sebelumnya Enaknya apa sih Kalau menjadi stylist itu Karena pada bingung gitu ya Milih job Ada stylist, dancer, foodies Ada juga tip ya guys Yaitu pencuri Sebenarnya semua job itu Ada manfaat masing-masing sih Nah ini Kalau kita udah ada job Aku kan jobnya stylist Kita tuh pertama bakal Dapat alatnya untuk menunjang Pekerjaan kita terus kita juga bisa kerja Disini ntar dapat Nimbus kupon Terus Kalau ya semua pekerjaan dapat nimbus kupon sih memang Tapi kelebihan job stylist itu Adalah bisa mendesain baju Bajunya bisa kita jual Eh gak cuma baju ya guys Bisa desain Baju, makeup, dan rambut Dan Bajunya itu bisa kita jual Ataupun kita pakai sendiri Terus Ini aku mau kasih tau Dimana tempat untuk Memilih pekerjaan Bagi kalian yang baru main game ini Kalian kan belum pernah tuh Punya pekerjaan Jadi kalian datang kesini ya teman-teman Di belakang plaza ini ya Disini kalian bisa milih pekerjaannya Ada dua orang nih Yang satu untuk memutuskan job Yang satu lagi untuk memulai job Karena Kalau kalian gak cocok jobnya Kalian bisa Minggu setelah itu Kalian bisa Ganti jobnya dengan gratis ya teman-teman Tapi kalau gak mau Kalau mau bayar bisa juga sih Hari itu juga Aduh pokoknya gak sebar Pengen punya pekerjaan baru Yaudah ganti aja ya teman-teman Gak apa-apa Tapi harus bayar Kalau gratis harus tunggu seminggu Gitu Nah sama bapak ini yang Jowo ini Itu untuk memulai pekerjaan baru ya guys Ini aku gak ada pilihannya Karena aku udah punya pekerjaan Tapi kalau kalian Mutusin pekerjaan Atau gak mau kerja lagi Di pekerjaan kalian Sama mbak-mbak yang ini ya teman-teman Jadi ya teman-teman Kalau kalian milih Pekerjanya itu Stylist Kalian bakal menguasai Semua skill-skill ini ya guys Nah skill ini tuh Ada gunanya Yaitu bisa Merubah desain Makeup Rambut Dan juga baju Di semua karakter ya Yang kecil Perempuan yang dewasa Dan juga laki-laki yang dewasa gitu Berarti kalian juga bisa Ngebuatin desain Untuk teman-teman kalian Atau untuk orang-orang lain Ini yang aku kasih contoh Ini bisa ngedesain Yang ini Yang wanita Kayak gini Terus juga bisa ngedesain Untuk yang gadis Dan juga pria ya Dari rambut Makeup Dan juga baju Semuanya bisa kita desain Setelah kita taruh Beda-bedain warnanya Ataupun motifnya gitu ya Makeup juga Lipsticknya Mata kita Hidung Mau dimancungin Atau kulit wajah Kayak gitu guys Pokoknya seru banget ini Aku sih Makanya gara-gara ini Aku suka gitu Jadi stylist Terus Setelah kita desain Semuanya itu Kalian bisa Membuatnya Lalu kalian bisa jual Nah setelah kalian jual Nanti kan kalian dapet ini Namanya coin well Coin well ini bisa kalian simpan Untuk Nanti kalian mau beli apa Beli apa gitu Ataupun Kalian bisa tukar dia Dengan nimbus coin Ya teman-teman Nah disini dia tempat Tukarnya tuh 10 coin well Bisa ditukar dengan Satu nimbus coin Waduh lumayan banget kan Buat tambah-tambah Dan juga Jangan lupa Kalau kalian Udah Ngejual Di toko gitu Di toko well Nanti dia bakal Ada ranknya Kayak gitu Apalagi kalau udah pada Laku-laku ya Banyak laku Ini dia ada ranknya Nanti kalau 10 besar Itu dapet Apa sih Hiasan figura Di profil Avatar kita loh Kayak gitu Pokoknya dia banyak Dapet hadiah gitu Kayak Ranking gitu Ini aku ranking 11 ya Teman-teman Dan aku Orang Indonesia sendiri Di antara yang lain Coba kalian lihat tuh Dari yang 1 2 3 4 sampai yang 11 Waduh tanggung banget Bisa masuk 10 besar nih Sebenernya Kalian belanja dong Di toko aku Dan kayaknya Di semua Gak kayaknya sih Semua job Juga kayak gitu ya Teman-teman Ada ranknya Kalau yang pencuri Mungkin yang pencuriannya Paling banyak gitu ya Gak ngerti juga Aku kalau pencuri itu gimana Terus Ini kalian bisa Buat baju Untuk sendiri-sendiri ya Jangan lupa Ini baju aku Itu enak banget Ini kelebihannya Dengan yang lain Setelah membuat baju Untuk diri sendiri Kalian juga Gak perlu beli Pewarnanya Atau bahan-bahannya Jadi Ini bahan-bahan ini Bisa kalian buat Bisa kalian pakai Untuk buat baju sendiri Atau bahan-bahan ini Bisa kalian jual Nah Menghasilkan Keuntungan yang banyak kan Teman-teman Kalau yang bukan Stylist Dia gak bisa Buat bahannya ya guys Kalau yang stylist Bisa Kayak gitu Kayak ini Contohnya nih Lipstick bisa dijual Dengan 52 ribu Koin Waduh Banyak kan guys Langsung kayak Mendadak nih Jadi teman-teman Intinya Kalau kita jadi Stylist itu Yang jelas Kita bakal punya Fashion Lebih update Dan beda dari yang lain Terus bisa menghasilkan Uang Menghasilkan Koin Dan juga Menghasilkan Popularitas Dengan Mencapai Rank tertentu Terus Juga bisa Punya Baju Dan aksesoris Gratis Kalau udah menjadi Master Ataupun expert Ya guys Ini juga setiap job Punya ya Masing-masing Kayak dancer Ada baju masternya Kayak gitu Kalau stylist Kayak gini ya Teman-teman Baju dancernya Dan juga Satu lagi yang paling penting Kalau kalian udah menguasai Seluruh skillnya Skill yang di stylist Sampai yang paling bawah Yaitu sampai Master level 2 Kalian bisa Cross itu skillnya Jadi Ntar kalian Bisa gak jadi Stylist lagi Pindah ke job lain Misalnya pindah ke job dancer Karena kalian suka Baju merahnya itu Tapi Skill stylist Kalian Yang bisa Buat baju Buat makeup Dan buat rambut Itu gak bakal hilang Teman-teman Asik banget kan Jadi Kita bisa Punya job lain Tapi kita tuh Tetep punya Skill stylist Kita yang dulu Kayak gitu Nih guys Yang ini maksud aku Gimana teman-teman Asik banget kan Jadi stylist Jadi Jangan lupa Untuk selalu Belanja di toko aku Bukan itu sih Maksudnya Maksudnya aku cuman Membantu kalian Yang pada bingung Mau pilih Skill job apa Gitu ya Mau punya pekerjaan apa Di Game revelation Ini Gitu guys Oke deh teman-teman Udahan dulu ya Video kali ini Semoga Kalian suka Jangan lupa Like Subscribe Dan komen ya Bye bye See you on my next video See you on my next video